Apakah Anda mencari ide bisnis dengan potensi besar di kampung atau desa? Tahun 2024 menawarkan beberapa peluang usaha menjanjikan yang bisa menghasilkan minimal 30 juta dalam sebulan. Ide bisnis ini tidak hanya menjanjikan, tapi juga minim pesaing. Cocok untuk dijajal oleh siapapun yang ingin memulai usaha sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang 6 peluang usaha yang menguntungkan di desa di tahun 2024 yang bisa untung minimal 30 juta dalam 1 bulan. Bahkan ide usaha ini minim kompetitor dan potensinya sangat menjanjikan. Menarik kan pertanyaannya adalah apa saja ide bisnisnya? Nah sebetulnya bisnis yang bagus adalah bisnis yang mudah dieksekusi. Melalui video kali ini kita akan bagikan beberapa peluang yang bagus kamu manfaatkan. Dimana di tahun 2024 ini banyak orang yang mau memulai sebuah usaha hanya saja bingung dengan ide paling bagus dijalankan. Almarhum Bob Sadino, pengusaha legendaris di Indonesia pernah mengatakan jangan pernah berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Coba untuk dibalik harus ada usaha untuk menghasilkan uang apalagi di zaman sekarang. Sumber uang itu ada di mana-mana, tips bisnis, orang yang membagikan resep sukses di Youtube, di internet itu ada banyak banget. Bisa kita serap ilmunya, selanjutnya tinggal kita berjuang dan konsisten mempraktikan ilmunya, niscaya uang akan datang mengalir dengan sendirinya. Nah kali ini kita akan membahas 6 peluang usaha yang menguntungkan di desa di tahun 2024 yang bisa untung 30 juta dalam sebulannya. Satu, usaha ternak ayam-ternak ayam menjadi salah satu usaha yang banyak dilirik di pedesaan selain karena luas lahan yang mendukung biaya tenaga kerjanya juga relatif cukup murah kok. Kamu bisa memilih usaha ternak ayam jenis broiler atau ayam potong bisa juga ayam kampung maupun ayam petelur. Misalnya saja yang sukses di ternak ayam adalah bandiono, salah satunya yang dalam usaha ternak ayam kampungnya di awal merintis usaha, justru ia harus mengalami kegagalan. Saat 200 ekor ayam kampung yang diharapkan membawa untung malah buntung, malah mati semua. Nah, belajar dari pengalaman hingga dirinya menemukan metode beternak ayam kampung yang benar sehingga kini omset bandiono berhasil menembus angkar 100 juta. Untuk perkiraan modal awal, kita asumsikan akan mulai beternak dengan 500 bibit ayam beserta biaya operasional, tidak termasuk sewa lahan dan kendangnya berikut rinciannya. Mulai dari 500 bibit ayam senilai 2 listrik di lampu libu, 12 karung pakan senilai 2 juta, obat serta vaksin tripa di ristri libu, listrik 25 ribis, penyusutan rangkul di purunori hipis, dan ongkos karyawan 4 juta, jadi total biaya operasional. Untuk sekali masa panen adalah 7 juta 3 rakusi beban di bibu. Perlu diketahui ayam potong dapat dipanen ketika beratnya itu sudah mencapai 1 semuanya kila maya nyutuk lem dengan harga berkisar 20 ribu. Bobot tersebut tercapai ketika usianya sudah berumur 30 hingga 35 hari. Dengan data tersebut, maka estimasi pendapatan yang akan kalian dapatkan adalah 500 ekor ayam dikali satkoakwambaletigila kali. Rudopuridipu hasilnya adalah 15 juta. Jika dirata-rata selama setahun, maka omset yang akan kamu dapatkan sekitar 150 juta hingga ada 180 juta gitu. Jadi, ya untuk usaha ternak ayam ini salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk ditekuni. Dua, jual seblak ide bisnis selanjutnya adalah menjual seblak. Banyak orang menganggap bahwa usaha makanan, terutama makanan keliling, hidup sulit. Namun, sebenarnya tidak semua tahu bahwa keuntungannya bisa mencapai jutaan per hari. Sebagai contoh, ada Rahmi Apriani, seorang mahasiswi pemilik kedai Rembi, yang menjual seblak dengan berbagai rasa. Rahmi memulai usahanya hanya dengan modal 30 ribu, dan berhasil menghasilkan omset 3 hingga 4 juta sehari melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website. Ia berhasil menarik minat banyak pelanggan. Dengan menerapkan margin keuntungan 5 kali lipat, ia mampu menjual 300 sampai 400 porsi seblak setiap hari. Dengan omset mencapai jutaan per hari. Tentu saja, ini merupakan angka yang luar biasa. Jika dihitung per bulan, omsetnya bisa mencapai 120 juta rupiah. Jadi, menjual seblak adalah peluang bisnis yang besar dan bisa dicoba oleh siapapun. Mengenai resepnya, ada banyak variasi yang bisa dicoba, baik dengan meracik sendiri maupun dengan mempelajari resep dari berbagai sumber. Selain itu, peluang untuk menjual seblak secara online juga sangat terbuka seperti seblak instan dapur mama yang bisa dijual dengan harga tinggi di berbagai platform e-commerce. Jadi, jualan seblak bisa menjadi pilihan yang menguntungkan bagi siapapun. 3. Usaha Pertanian Hidroponik Meskipun konsep hidroponik berangkat dari tren gaya hidup masyarakat urban atau masyarakat perkotaan, namun bukan berarti tidak bisa diterapkan di pedesaan. Terlebih umumnya, masyarakat di desa itu sudah akrab dengan bertani. Sehingga usaha tanaman hidroponik akan lebih mudah untuk dijalankan. Salah satu bukti yang sukses di bisnis hidroponik adalah Syamwil Warga Karangmalang, desa Jatisawit Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu yang mampu menghasilkan omset puluhan juta sebulan dengan mengembangkan pertanian dengan sistem hidroponik. Dengan hidroponik Syamwil berhasil menanam sayuran yang produknya, bisa dipasarkan hingga kesualayan dalam sebulan ia mampu menjual sebanyak 3.000 PCS, kemasan seberat 250 gram dengan harga jual mulai dari 20.000 rupiah sampai 35.000 rupiah. Jika diasumsikan rata-rata terjual di harga 25.000 rupiah, artinya 3.000 x 25.000 rupiah, maka akan menghasilkan pendapatan sekitar 75 juta dalam satu bulannya. Tetapi sejak pandemi melanda di tahun 2020 kemarin omsetnya menurun sampai 70 persen. Tetapi pelan-tapi pasti omsetnya naik lagi. Dan saat ini rata-rata omset per bulan di angka 40 rupiah hingga 60 jutaan rupiah. Perlu diingat keuntungan di atas merupakan keuntungan kotor yaa, belum dipotong biaya operasional dan juga biaya yang lainnya. 4. Jewel Mia Peders Ide usaha selanjutnya yang bisa dicoba adalah menjual mie pedas. Usaha ini menarik karena mie pedas merupakan makanan yang populer dan diminati oleh banyak orang Indonesia. Terlepas dari banyaknya pesaing di pasar, permintaan akan mie pedas. Tetap tinggi karena banyak orang Indonesia yang menyukai makanan pedas. Salah satu contoh sukses dalam bisnis mie pedas adalah mie kober yang dipelopori oleh Aris Ardiansyah. Setiap gerai mie kober selalu ramai dengan antrian panjang. Dan omsetnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta setiap bulannya. Selain itu, ada juga contoh lain seperti menjerit-jerit yang berhasil meraih omset puluhan juta setiap bulannya. Rudy Agus, pemilik menjerit-jerit, merintis usahanya pada tahun 2015 dan kini telah memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia. Menariknya, mitra atau francise dari menjerit-jerit dapat menghasilkan omset hingga 100 juta per bulan, bahkan ada yang mencapai 170 hingga 180 juta. Dari omset tersebut, mitra bisa mendapatkan profit sekitar 30%. Jadi, menjual mie pedas bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan, terutama jika kamu berada di desa. Kamu bisa memulai usaha ini dengan menggunakan gerobak untuk berjualan keliling atau menetap di lokasi tertentu. Setelah bisnis berkembang, kamu dapat membangun sistem yang lebih besar untuk memperluas jangkauan bisnis kamu. 5. Usaha Pangkas Rambut Nah ini menarik selagi orang masih punya kepala, bisnis pangkas rambut tidak akan pernah mati. Jasa pangkas rambut termasuk jenis usaha yang tak kenal musim, usaha ini akan selalu dibutuhkan oleh semua orang termasuk di desa sekalipun. Pangkas rambut dapat semakin menguntungkan jika di desa sekitar tidak ada usaha yang serupa. Untuk dapat menjalankan usaha ini, pelajari skill mencukur rambut dan juga perawatannya. Lewat usaha ini kalian juga bisa sukses kok. Seperti halnya usaha pangkas rambut milik Abdul Aziz Halik warga desa Sepit Kabupaten Lombok Timur, berangkat dari modal hanya 500 ribu rupiah dan belajar pangkas rambut secara otodidak di YouTube. Kini dalam sehari pelanggan yang datang berkisar antara 20 hingga 30 orang, dengan tarif per orang itu 10 ribu rupiah. Kemudian untuk perkiraan omset dalam satu bulan diasumsikan, pelanggan yang datang per hari 25 orang artinya 25 kali 10 ribu rupiah dikali 30 maka keuntungan. Dari usaha pangkas rambut dalam satu bulan adalah 7.500.000 rupiah dengan catatan tanpa libur gitu. Dan juga ini belum termasuk penghasilan tambahan. Ya kayak misal jualan pomade, itu kan juga bisa kalian jualan kepada customer. Nah jadi melihat prospeknya yang menjanjikan kalian juga bisa menjalani usaha pangkas rambut ini. 6. Jual klepon Klepon buah merupakan jajanan tradisional yang memiliki rasa yang enak dan tekstur yang kenyal, dengan parutan kelapa muda dan gula jawa di dalamnya. Klepon ini memiliki rasa manis bercampur gurih yang lezat saat dikonsumsi. Salah satu inovasi dari klepon tradisional ini adalah klepon buah yang dirintis oleh Reynaldi Angga dari Bocor Road. Reynaldi berhasil memodifikasi klepon original menjadi klepon buah dengan berbagai variasi rasa yang tetap lezat. Meskipun mengalami beberapa kerugian di awal usahanya, seperti barang rusak saat pengiriman, dan diusir oleh petugas Satpol PP karena berjualan di jalan protokol. Namun berkat ketekunan dan kegigihannya, kini omzet harian bisnis klepon buahnya mencapai 2 juta rupiah-rupiah, dan bahkan bisa mencapai 3 rupiah sampai 5 juta di akhir pekan. Dengan demikian, omzet bulanan bisnisnya bisa mencapai 100 rupiah sampai 150 juta, yang merupakan pencapaian luar biasa. Jadi, inspirasi bisnis klepon buah ini bisa menjadi contoh, yang bisa dicontoh dan dijalankan oleh siapapun. Demikian itulah 6 peluang usaha di desa di tahun 2024, dengan perkiraan keuntungan mencapai 30 juta rupiah dalam 1 bulan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.